Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Good News malam hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapak di dalam sorga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna setiap saat sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami juga diberikan kesempatan untuk belajar dari firman-Mu tentang kebenaran ini ya Tuhan yang harus kami lakukan. Berkati kami semua Tuhan, berkati baik yang memberitakan firman-Mu maupun yang mendengar, Agar firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Renungan malam hari ini berjudul, Berkat Memberi Lebih Besar Daripada Menerima. Sekali lagi saya katakan berkat memberi lebih besar daripada menerima. Kok bisa ya? Jika kita memberikan sesuatu barang kepada seseorang, maka barang itu sudah tidak ada dalam tangan kita dan diterima oleh penerima. Berarti yang menerima berkat itu adalah yang menerima. Menerima, semakin banyak menerima, semakin banyak juga berkatnya bukan? Nah, tapi malam hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang konsep yang berbeda dengan konsep dunia. Firman Tuhan mengatakan dan memastikan bahwa berkat memberi itu lebih besar daripada menerima. Nah, ayatnya ada di dalam 2.8 ayat yang pertama sampai kelima. Saya akan membacakannya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Yang tua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang tiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus yang memberitahukan tentang kondisi dan keadaan serta apa yang diperbuat oleh jemaat di Makedonia dengan tujuan untuk menasehati jemaat di Korintus dan meneradani jemaat Makedonia. Nah, apa dan bagaimana kondisi jemaat Makedonia ini? Dikatakan di dalam ayat yang kedua, mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ya, mereka menderita, dicobai dengan banyak penderitaan. Nah, jika kita membaca kisahnya di dalam kitab kisah para rasul, maka kita akan melihat di sana bagaimana jemaat Tuhan serta rasul-rasul yang memberitakan kabar Injil itu mendapat banyak perlawanan dari banyak orang. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, alih-alih Torah, ya. Juga penduduk setempat yang memiliki agama lain, yang menyembah berhala. Belum lagi mendapat pelawanan dari para pejabat tentara Romawi. Ya, nah, mereka mendapat tekanan ketika mereka memberitakan Injil. Ya, mereka dikacaukan, diganggu, diderak, bahkan, dan juga dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan juga banyak yang mengalami kematian karena dibunuh dan dirajam. Sehingga mereka menjadi martir. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah mereka sangat miskin. Bukan hanya menderita, banyak penderitaan, tapi juga sangat miskin. Katakan dalam ayat yang kedua itu. Ya, berbeda sekali dengan kondisi jemaat di Korintus. Di mana jemaat Korintus itu hidup di kota metropolitan. Karena kota Korintus pada zaman itu adalah sebagai pusat bisnis. Ya, di Yunani dan sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang. Baik dari luar kota maupun dari luar negeri. Sehingga keadaan mereka secara materi mereka kaya. Tetapi secara moral mereka itu rusak. Karena jemaat di Korintus, meskipun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi hidup mereka masih seperti hidup yang lama. Mereka hidup dalam keduniawian dan komponi dengan dosa. Ya, makanya berbeda sekali kondisinya dengan jemaat yang ada di Macedonia. Dalam hal ini adalah jemaat Filipi dan Berea. Ya, nah itulah kondisi yang terjadi di jemaat Macedonia. Yaitu menderita banyak penderitaan dan juga miskin sekali. Dan apa yang mereka lakukan? Apa yang jemaat lakukan? Mereka memberi menurut kemampuan. Mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Ditulis dalam ayat yang ketiga. Mereka memberi menurut kemampuan mereka dan lebih melampaui kemampuan mereka. Kalimat ini sangat agak sulit dimengerti. Lebih dari kemampuan mereka. Nah, kalau mereka memberi menurut kemampuan mereka ya. Tapi melebihi kemampuan mereka. Itu artinya adalah segala milik mereka sudah diberikan. Jika mereka tidak memiliki sesuatu. Maka mereka akan berusaha untuk mendapatkan dan untuk diberikan. Ya, dengan berbagai cara. Nah, itu maksudnya. Kemudian, selain memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka juga memberi dengan kerelaan. Dengan keikhlasan. Tanpa paksaan. Bahkan mungkin dengan suka cita. Ditulis dalam ayat yang keempat. Dan juga, dalam ayat yang kelima dikatakan. Mereka lebih banyak memberi dari yang diharapkan. Ya, mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Nah, apa yang mereka berikan? Mereka memberikan bantuan berupa uang untuk jemaat yang miskin di Yerusalem. Juga, mereka memberikan bantuan untuk pelayanan Rasul Paulus dan kawan-kawannya. Itu dapat dilihat di dalam Surat Filipi. Fasa 4.15-16. Nah, kemudian juga yang mereka lakukan selain memberi bantuan berupa uang. Mereka juga mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dalam ayat yang keempat. Ya, mereka mendoakan atau memberikan tenaga. Mungkin memberikan tumpangan kepada Rasul-Rasul ketika mereka mengunjungi kota mereka. Ya, ketika Rasul-Rasul ini mengunjungi kota mereka. Mereka melayani, mereka membantu pelayanan daripada Rasul-Rasul. Berarti mereka memberi tenaga. Nah, itulah yang mereka lakukan. Memberi dengan melampaui kemampuan mereka. Memberi dengan sukarela. Memberi lebih dari apa yang diharapkan. Dan juga melayani dengan tenaga. Memberikan tenaga mereka untuk melayani. Dan ditulis juga di sini berkat yang mereka terima. Berkat yang mereka terima, ditulis dalam ayat yang kedua. Adalah, sukacita mereka meluap. Nah, mereka mendapatkan sukacita yang luar biasa. Meluap dalam hati mereka. Sukacita adalah berkat yang paling utama dan paling penting bagi hidup kita. Ya, memiliki banyak harta belum tentu memiliki sukacita. Ya, sukacita tidak dapat digantikan oleh kekayaan maupun ketenaran. Karena sukacita itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Allah yang adalah sumber sukacita dan damai sejahtera. Saya membaca, pernah membaca satu berita yang berjudul 6 miliarder ini memutuskan memilih untuk bunuh diri. Ya, kenapa? Berarti mereka tidak memiliki sukacita. Hidup mereka hampa dan kosong. Walaupun mereka banyak memiliki harta benda. Nah, kemudian berkat yang kedua. Berkat yang kedua adalah kaya dalam kemurahan. Ya, artinya ini apa? Murah hati dalam hal memberi. Ya, tidak banyak orang memiliki kemurahan hati dalam hal memberi. Ya, meskipun dia memiliki segala sesuatu. Nah, sikap hati yang ingin selalu memberi ini adalah timbul dari hubungannya dengan Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti membalaskan kepada orang-orang yang mau memberi. Ya, seperti kepada jemaat di Makedonia ini. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam hibaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, inilah rahasia mendapat berkat yang lebih besar adalah dengan memberi. Memang tidak gampang sudah yang terkasih dalam Tuhan untuk memberi dalam keadaan sulit seperti halnya sekarang ini, dalam keadaan pandemi. Ini ya, boro-boro kita memberi, kita juga kekurangan. Boro-boro kita memberikan bantuan, kita juga perlu pertolongan orang. Boro-boro kita memberikan pinjaman, kita juga tidak punya. Ya, tidak gampang memberi dalam saat-saat kita kekurangan. Ya, tapi kalau kita belajar dari jemaat di Makedonia ini, Bukan seberapa banyak kita memberi, tetapi seberapa besar kita memberi keinginan untuk memberi. Ya, mungkin juga tidak selalu memberi dengan materi atau secara materi, Tetapi kita juga bisa memberikan perhatian kepada orang lain yang membutuhkan, Memberikan bantuan, memberikan empati, memberikan dorongan atau kekuatan dan penghiburan. Nah, saya akan tutup perenungan malam hari ini dengan sebuah kisah tentang seorang wanita lumpuh yang bernama Nancy. Ya, apa yang Nancy perbuat ternyata telah menolong banyak orang. Sebetulnya, apa yang Nancy lakukan adalah hal yang sederhana. Yaitu, dalam kesehariannya dia duduk di kursi roda, Dia selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Dan apa yang sudah dibaca, dia tulis dalam selembar kertas. Satu ayat, dua atau tiga ayat, mungkin dia tulis dalam satu lembar kertas. Kemudian kertas itu dia lipat-lipat, dan kemudian dia buang keluar jendela. Dan kebetulan karena Nancy memang tinggal di apartemen tingkat tiga. Jadi, kertas itu jatuh. Dan entah berapa banyak kertas yang dia buang. Ya, ayat firman Tuhan yang dia buang keluar. Dengan harapan, ada orang yang mendapatkannya dan membacanya. Dan lebih dari itu diberkati dengan ayat firman Tuhan itu. Nah, bukan itu saja juga yang dilakukan Nancy. Dia juga membuka iklan, menawarkan kepada setiap orang yang sedang mengalami kesulitan, mengalami depresi, kesepian. Untuk bisa berbicara, berbincang-bincang dengan dia. Dan tanpa diduga, ternyata banyak orang yang menelponnya hanya untuk mencurahkan isi hati mereka. Kegalauan mereka, kesulitan mereka. Dan ternyata, apa yang telah dilakukan oleh Nancy ini, banyak memberkati orang. Di antaranya, banyak orang yang frustasi boleh disembuhkan dan bersemangat kembali. Orang yang sudah putus asa, mereka boleh kembali lagi mendapatkan semangat untuk hidup. Dan lebih lagi, ada orang yang mau bunuh diri, tidak jadi. Karena telah mendapatkan firman Tuhan atau saran-saran dari Nancy. Sebetulnya, sebelum Nancy lumpuh, dia adalah seorang wanita yang normal, tidak cacat. Tapi suatu kali, Nancy juga mengalami depresi yang sangat berat. Sehingga mendorong dia untuk bunuh diri. Pencobaan bunuh diri itu tidak membawa dia kepada kematian. Dia terjun dari atas apartemennya ke bawah dan mengakibatkan kelumpuhan. Lumpuh setengah badan dari atas bingang ke bawah. Sehingga mengakibatkan Nancy harus dirawat di rumah sakit beberapa bulan. Nah, saat Nancy dirawat di rumah sakit itu, dia sekamar dengan pasien lain. Seorang bapak-bapak yang memiliki penyakit parah, yang sudah tidak dapat lagi disembuhkan. Dan dokter memponis bahwa bapak ini tidak akan lama lagi hidupnya. Namun, Nancy melihat bahwa bapak ini tidak merasa sedih, apalagi stres. Namun, bapak ini tetap bersuka cita. Bahkan ketika banyak teman-teman, saudara-saudaranya yang datang untuk mengunjungi dan mau berdoa untuk bapak ini. Bapak ini menolak. Bahkan dia berkata, Aku tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Dan aku ingin berbuat sesuatu yang memberkati orang lain. Aku yang akan berdoa buat kalian. Agar supaya sisa hidupku ini boleh menghasilkan dampak dan memberkati orang lain. Akhirnya bapak ini meninggal dunia. Dan oleh karena kejadian itu, Merubah pola pikir daripada Nancy. Dan setelah pulang dari rumah sakit, Nancy memiliki komitmen untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Makanya Nancy melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dia. Satu pekerjaan yang tidak dapat banyak dikerjakan oleh dia hanya membagi-bagikan ayat firman Tuhan dan menolong orang lain. Dia bertekad hidup yang terakhir harus menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah rendungan firman Tuhan malam hari ini. Dan juga kisah sebagai ilustrasi ini tentang Nancy boleh memberkati kita semua. Dan mendorong kita untuk juga rindu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa. Bapak di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebelajaran firman yang begitu berharga bagi hidup kami. Kadang, ya Tuhan kami melupakan hal memberi walaupun itu hanya sedikit dan tidak berarti apa-apa. Namun sebetulnya, ya Tuhan, ketika kami memberi kepada orang lain, ya Tuhan. Maka, kami sedang menolong mereka. Bapak kami ingin seperti jemaat di Makedonia yang memiliki kemurahan hati dalam hal memberi. Bukan untuk diberi, ya Tuhan. Tetapi kami ingin hidup kami berdampak bagi orang lain dan menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermenyakkan. Biarlah Bapak Rukudus menolong setiap kami untuk memampukan kami, ya Tuhan, belajar memiliki hati yang memiliki kemurahan hati untuk selalu memberi bagi orang lain. Terima kasih Bapak di dalam surga, selagi masih ada kesempatan, biarlah Tuhan, berikan kami kesempatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.